Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga teman-teman hari ini diberi kesehatan dan diberi rezeki yang lancar Kembali lagi di channel youtube pusat bibit tanaman Burwarjo, Jawa Tengah Di channel youtube pusat bibit tanaman Burwarjo, Jawa Tengah ini Menginformasikan bibit tanaman-tanaman yang masafan tahu Perkenalkan nama panjang saya Muhammad Afan Barok Nama panggilan saya Mas Afan Sekarang ini Mas Afan membuat video di tanggal 11 September 2022 Di tanggal 11 September 2022 ini Mas Afan mau menunjukkan bibit gemilina Ya seperti ini bibitnya ya teman-teman Ini sejenis tanaman kayu Ya itu sejenis tanaman kayu ya teman-teman Ya gemilina sejenis tanaman kayu Ya sejenis tanaman kayu ya Ini bibit gemilina Ya ini bibit gemilina Ya ini bibit gemilina kurang lebih 10.000 bibit Ya kita kesana teman-teman Ya ini bibit gemilina Ini sampai sana kurang lebih ada berapa meter Ya ini bibit gemilina Ya ini bibit gemilina Yang migilina Ya itu Yang writing Ya ini bibit gemilina Ya gue Dia lapangan Ketua But favour Yang bertupak Yang presentasi dan selamat menikmati untuk teman-teman semua masafannya ini masafan membuat video menunjukkan bibit gemelina masafannya bibit gemelina dengan ciri daun seperti ini masafannya dengan ciri daun seperti ini ya seperti kayak ada lancip lancipnya gitu ya disini seperti ada lancip lancipnya gitu ya teman-teman ada pun fungsi pohon gemelina ini diambil kayunya masafannya diambil kayunya-kayunya sangat bagus masafannya sangat bagus dan pertumbuhannya juga sangat bagus masafannya ini dari ukuran 60 untuk yang paling besar masafannya ukuran 60 paling besar ya untuk paling kecil ini dari yang terkecil juga ada masafannya 10 cm kayaknya ya teman-teman dari yang terkecil sampai yang paling tinggi sekitar 60-70 cm masafannya sebelah sana bibit gemelina masafannya kita lihat sebelah sana lagi masafannya kita balik lagi ke sana ya teman-teman untuk yang sebelah sini masih kecil-kecil masafannya yang sebelah sana yang sudah ukuran 60-70 cm masafannya kita balik lagi barulah yang terus mondah kita balik atau mendapatkan yanginsky ini Gefühluk anakmurus kita balik 해야 anak Oh ya untuk teman-teman semua Sebelum lanjut ke video berikutnya Mas Afan ya Di sini Mas Afan Mengucapkan untuk teman-teman semua Semoga teman-teman semua Diberi kesehatan Dipermudahkan segala urusannya Dan diberi rezeki yang Melimpa dan berkah mas Afan ya Oh ya teman-teman Kita masakan ini Menunjukkan yang sebelah sana ya Oh ya Untuk cara pembelian Teman-teman bisa hubungi Di nomor telpon 0812 2777 9812 Atau 0857 4234 7787 Untuk website ada di www.bbitaneman.com Untuk facebook ada di Menjual bibit tanaman Untuk lokasi ada di Jasa Sampeng, Dukung Wuntan, Jambatan Negeri Kabupaten Murwarjo, Jawa Tengah Ya teman-teman Ya ini Bibit Gemilina Ya itu tadi Mas Afan Menyampaikan untuk Cara pembelian bibitnya Ya bisa melalui nomor Telepon, website, facebook Atau lihat Deskripsi Video ini juga bisa Mas Afan ya Teman-teman juga bisa datang Langsung ke lokasinya Mas Afan Di desa samping Tugung Gentan Kecamatan Kemiri Kabupaten Di sore-sore hari ini Juga sangat dingin ya teman-teman Teman-teman semua yang ingin berkebun Pohon Gemilina Silahkan Bisa Order ya 0812-2777-9812 Atau 0857-424-7787 Untuk website ada di www.bibitanaman.com Untuk facebook ada dijual bibit tanaman Untuk lokasi ada di Jasa Sampeng, Dukung Gentan Kecamatan Kemiri, Kabupaten Murwarjo, Jawa Tengah Ya benar sekali untuk teman-teman semua ya Untuk teman-teman semua yang ingin berkebun Pohon Gemilina Silahkan order Bibitnya di tempat Mas Afan ya Bisa melalui telpon Dan juga website Atau Datang langsung ke lokasi Mas Afan juga bisa ya Jadi ini Pohon Gemilina ya Pohon Gemilina ini Kayunya cukup bagus Dan Pohonnya cukup rindang ya Kalau sudah besar cukup rindang ya Untuk Pertumbuhannya juga Sangat bagus Ini cepat besar ya Pertumbuhannya sangat besar Ini Mas Afan ya Gemilina Ini sejenis Kayu Gemilina Ini diambil kayunya Mas Afan ya Diambil kayunya Jadi teman-teman Jangan ragu-ragu lagi Untuk Membeli Pembeliannya di tempat Mas Afan ya Insya Allah Di tempat Mas Afan Aman dan amanah ya Barang terkirim sampai tujuan Seperti ini Seperti ini daunnya ya teman-teman Untuk bibit Gemilina Mempunyai ciri daun yang seperti ini Mas Afan ya Ya daunnya itu seperti Ada Apa itu namanya Ada gerigi-geriginya untuk ujungnya ya Ini juga agak besar Yang sebelah sana Mas Afan ya Ya ini akarnya sudah kembus Apa ini namanya Ini yang baru keluar akar serabut Mas Afan ya Baru keluar akar serabut Insya Allah ini aman nih Mas Afan ya Dalam pengiriman ini insya Allah aman Mas Afan ya Karena Masih serabut untuk yang keluar akar ya Iya Dan bibitnya cukup sehat Mas Afan ya Sehat Daunnya hijau Mengkilat Batangnya juga sangat sehat Mas Afan ya Iya Jadi untuk Yang ukuran segini ini siap ditanam Mas Afan ya Siap dikebunkan Kalau yang ini tinggi sekitar 60 cm Mas Afan Iya 60-70 cm 60-70 cm ya Iya Untuk ukuran polybag 10-15 cm Mas Afan ya 10-15 cm Kalau misalkan Teman-teman semua Wah harganya berapa ini Mas Afan ya Itu tergantung Besar kecil Tinggi pendek dan juga banyak Itu tergantung besar Kecilnya Bibit Mas Afan ya Iya Dan Banyak sedikitnya juga Berpengaruh Mas Afan ya Sekarang ini Mas Afan Diulangi lagi Mas Afan ya Menunjukkan Bibit Bibit Kemelina Kemelina Mas Afan ya Bibit Kemelina Untuk Daunnya seperti ini ya Iya Jadi ini Sangat cocok dikebunkan Dan Ini Kayunya sangat bermanfaat Mas Afan ya Iya Karena Kayunya ini juga termasuk Tanaman Yang Keras Mas Afan ya Iya Seperti itu Teman-teman Teman-teman itu bisa Teman-teman itu bisa request Seperti bibit apa yang belum ada Nanti kalau Mas Afan Ada bibitnya Mas Afan nanti Videoin atau Ngevlog Iya Itu Mas Afan nanti Kalau ada yang teman-teman Apa itu namanya Nge-share bibitnya Bibit apa yang belum ada Ya untuk teman-teman yang Minta bibitnya apa Jangan lupa ya Klik tombol subscribe Like, share, dan komentar Biar tidak Tinggalin videonya Mas Afan selanjutnya Itu ya untuk Teman-teman yang minta Request bibitnya Jadi Mas Afan sini juga Menyampaikan ya Teman-teman juga bisa request Bibit yang belum Mas Afan videoin ya Kalau misalkan Teman-teman ingin request Itu Kalau Bibit itu Walaupun satu nama Mungkin jenisnya beda Mas Afan ya Jadi teman-teman bisa menyebutkan nama dan jenis Mas Afan ya Seperti misalkan seperti durian Durian kan Mas Afan tidak tahu itu Kan durian ada banyak Seperti sangking, ngontong, bawur, dan lain-lainnya Dan teman-teman biasanya juga Cuma Namanya doang Durian-durian gitu Tapi enggak ada jenisnya Jadi Mas Afan juga bingung Mas Afan ya Ya kita balik lagi ke sana ya teman-teman Kita balik ke sana Mas Afan Ya Mas Afan di lokasi pembibitan Bibit gemelina Mas Afan ya Bibit kayu Teman-teman 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 kalau ukuran yang paling kecil yang ini masafannya ini baru beberapa hari sekitar berapa ya ini ini baru tanam masafannya oh ya teman-teman semua untuk bibit gemelina ini dari biji masafannya dari biji disemai dan dia tumbuh lalu dimasukin ke polybag ukuran 10-15 masafannya ini dari biji disemai lalu ditanam di dalam polybag masanya kalau yang ini ukuran yang terkecil masafannya baru beberapa hari nanam dalam polybag masafannya yang sudah panjang yang sebelah sini masafannya jadi untuk teman-teman semua yang ingin berkebun bibit gemelina atau berkebun kayu gemelina ini ini sangat bagus masafannya selain kayunya sangat bagus juga pertumbuhannya sangat bagus ya sangat cepat ya kalau yang ukuran kayak gini ini dari tanam dalam polybag ini kurang lebih sekitar tiga bulanan masafannya ini juga termasuk cepat-cepat besar masafannya tepat panjang ya kayu gemelina ini yang tinggi-tinggi ya teman-teman yang sudah tinggi yang siap tanam ini masafannya lebih dari tiga bulan kayaknya ini sekitar tiga bulanan kurang lebih masa sudah saya didik ini untuk teman-teman semua ya jangan ragu-ragu untuk pembeliannya insya Allah di tempat masafan aman dan amanah ya dan untuk bibit gemelina ini cukup sehat masafannya cukup sehat cukup bagus ya kalau bibitnya sehat insya Allah dalam perawatannya benar pertumbuhannya saya juga sangat bagus masafan ini seperti itu teman-teman saya gemelina ini saya ulangi lagi untuk teman-teman semua ya untuk video ini masafan menunjukkan bibit gemelina ya bibit gemelina jadi teman-teman semua kalau ingin berkebun gemelina silahkan ya silahkan untuk pembelian bibitnya di tempat masafannya ya insya Allah aman dan amanah ya bibit kayu gemelina dan untuk yang teman-teman teman-teman rekuas hidit apa jangan lupa ya klik tombol subscribe like share dan komentar ya teman-teman ya benar sekali kata masafan ya ini juga masafan mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah subscribe videonya masafan ya yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak tidak ketinggalan video videonya masafan berikutnya ya hai 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 kita yang sebelah sana masakan kita balik yang sebelah sana masakan ya sebelah sana Oh ya untuk teman-teman semua untuk bibit gemilina ini Insyaallah aman masakan ya ini yang sudah digeser atau dijabut dari ini ya dari tatanan dari dari nanam ya ini yang paling tinggi ya teman-teman ini ini yang yang sudah diambil dari tempat penanaman dalam polisongnya ini juga sangat keras tapi kalau lebih besar ya lebih keras lagi ya Insyaallah aman-aman ya untuk bibit gemilina nya ya terima kasih untuk teman-teman semua ya yang sudah subscribe like share komentar ya untuk teman-teman teman-teman jangan ragu-ragu lagi untuk pembelian bibitnya di tempat masakan ya Oh ya teman-teman untuk pesan-pesannya karena bumi kita sudah tua panas kering dan juga ada penebangan pohon secara liar dan membakar rangutan secara liar yaitu untuk pesan-pesannya dan untuk teman-teman jangan lupa ya subscribe like share dan komentar dan teman-teman juga bisa melakukan menanam bibit satu pohon ya walaupun teman-teman membilang tetangga-tetangga juga bisa dan teman-teman bilangnya gini ayo teman-teman kita melakukan menanaman bibit ya seperti itu ya untuk teman-teman jangan malas bertani ya Terima kasih semangat terima kasih semangat selamat menikmati